kamu nanti temenin kawan oke kakak benar ya iya kita sepertinya sudah siap untuk live oke ntar kak kenapa aku mau berdoa dulu doa dulu ya kak ketawa maaf 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 gak boleh ketawa ya kawan juga berdoa ya kamu berdoa kawan berdoa amin luku amin belum mulai ya 1 2 3 kamu gak usah kamu gak usah ikutan bilang amin oke kak 1 2 3 eh kok kamu bilang 3 kawan aja yang bilang ya oke oke kak 1 2 3 amin nah sekarang kita sudah bersama teman-teman dari mana dari sana kok dari sana iya mereka kan di sana di rumah oh iya ya teman-teman di rumah ya iya keke mereka di rumah iya ya mereka di rumah dan kita di rumah berarti kita sama-sama di rumah nah untuk itu salam-salam dulu dong oke assalamualaikum waalaikumsalam maksudnya buat teman-teman di rumah aku kan boleh jawab oh iya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya hari ini kak ayam eh salah ya iya kak ayam kan ada suaranya oh iya ya suara apa ayam nah kalau ini teman-teman kawan mau bercerita pasker mau dengerin juga gak iyalah kakak harus deker juga nah kalau begitu kamu duduk dulu di sebelah sana oke siapa yang teguh nanti aku kesini lagi bener ya nanti kesini lagi ya oke nah teman-teman kawan siap ya untuk bercerita kepada teman-teman yang ada di mana ya SD pembangunan jaya pintarut tentu saja sudah menunggu-nunggu nih hari ini hari yang istimewa untuk kita semua untuk semangat belajar untuk itu jangan sampai kita sia-siakan apa yang diperjuangkan oleh ayah dan ibu kita oke apa kabar teman-teman semua siap untuk dengar cerita sudah siapkah mendengar cerita ya pasti akan menarik buat teman-teman semuanya saksikanlah dalam beraksi bercerita yang penuh dengan gaya kakak harap teman-teman semua dapat terhibur dan suka cita tepuk tangan di rumah ya optimahnya dari cerita yang kau dengar ambil hikmahnya jadilah anak yang semangat belajar karena ilmu itu harus kita bawa sampai kita kemanapun berada maka adik-adik semuanya jangan lupa menuntut ilmu tapi kalau keadaan wabah seperti ini tetap semangat belajar di rumah bersama bapak dan ibu guru oke dan jangan lupa kita harus selalu sehat ambil hikmahnya dari cerita yang kau dengar ambil hikmahnya jadilah anak yang rajin dan semangat belajar satu dua siap dengar cerita Alkisah seorang anak yang baru mau masuk SD namanya Bunga ya namanya bagus banget Bunga Bunga setiap pagi ia bangun dari tidurnya setelah mendengar suara Bunga terbangun lalu bersiap-siap untuk perangkat sekolah dia ingat kalau hari pertama masuk sekolah dia sudah mendengar dari ayahnya akan bertemu dengan bu guru dan pak guru hari ini aku bangun sekolah eh kok bangun sekolah hari ini aku sekolah bangun eh kok sekolah bangun bukan kan hari ini aku bangun tidur dan mau berangkat sekolah aku harus mandi dulu maka pintu kamar mandi pun dibuka lalu ia mandi dengan sangat bersih tak lupa menggosok gigi tak lupa juga ia menggunakan sampo dan sabun wangi setelah itu dihandukan dengan kering lalu keluar lagi setelah itu Bunga memanggil ayahnya ayah ayah sudah siap berangkat sekolah ayahnya tertawa hehehe Bunga Bunga kamu ini lucu sekali kok malah ditetawain kamu kan sudah siap dengan seragam sekolah yang diberikan ini kakak ibu suruh apa kek ya maksudnya bukan sekolah di sekolah namanya sekolah ya di sekolah iya betul betul maksudnya gini kita belajar tapi belajarnya di rumah dulu karena masih ada wabah sehingga masuk sekolah kita tetap belajar di rumah Bunga kemudian mengerti bahwa ayah dan ibunya memberitahu hari ini adalah hari dimana pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimana dia sudah harusnya masuk ke sekolah seperti tahun-tahun berikutnya kakaknya juga demikian tapi kali ini tidak wabah virus COVID-19 menyerang bumi dan mengakibatkan kita semua harus berada di rumah lalu lalu bunga pun secara perlahan-lahan ia menghampiri ayahnya ayah berarti kita belajar di rumah dong iya belajar di rumah ibu guru sudah menyiapkan tuh pelajaran-pelajaran kamu sudah harus siap belajar di rumah ya bunga kemudian membuka laptop yang dimiliki ayahnya wah betul sekali ternyata bu guru sudah menyiapkan pembelajaran hari ini bunga tentu saja senang sekali berarti aku belajar sama bu guru walaupun lewat kaca hai teman-teman semua hai bu guru hai pak guru halo kucing aduh kucing gue kaget kucing jangan ganggu ya kemudian bu guru memperlihatkan pembelajaran pertama yaitu membuat prakarya apa yang dibuatnya oh rupanya hari itu dimana bu guru mencontohkan cara membuat siput ah siput ya lalu bunga pun diminta bu guru mencari kertas dan dia berlari cepat ayah ibu aku harus mencari kertas tolong bantu dipotongkan kata bu guru aku belum bisa memotong sendiri oh ya baik ayahnya kemudian membantu memotong kertas untuk prakarya bentar ya ayah bantu hehehe hehehe wah ini bu guru memberikan pelajaran apa ini ya pokoknya ayah potongkan saja aku nanti akan membentuknya ya 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 karena kan anak kecil belum bisa ya belum boleh memegang gunting sendiri pasti baru mau kelas 1 wah biar terus saja potong kertas itu nah ini sudah sudah ya wah sudah jadi lingkaran ada lagi ayah ya ini lagi awal adanya mana ya ini sebentar hehehe nah kita bikin matanya ya Tavia kemudian menempel tempel 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 wah sudah jadi teman-teman ya ternyata siput yang dibuang bunga bersama bu guru dan teman-temannya di rumah adalah siput yang mana badan kepalanya berwarna hijau senang sekali lalu setelah itu bunga berbicara kepada ayahnya lagi ayah sekarang sudah selesai bermain bersama bu guru belajar bersama bu guru sekarang sudah jam 10 wah iya ya sudah selesai belajar di sekolah tapi aku pengen belajar lagi oh tapi ayah mau berangkat ke kantor nih bagaimana kalau kamu ayah antarkan ke rumah kakek 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 aku senang teman-teman kakekku kan udah tua umurnya 100 tahun giginya tinggal dua suka hingga ke jendela bus emangnya burung kakak tua ya ayo kita berangkat mereka pun kemudian berangkat mengendari sepeda oh ayahnya kantornya tak jauh dan menggunakan sepeda sebentar ayah harus menggunakan masker wah dia menggunakan masker kemudian lupa pakai helm dan jacket rumah kakek tidak jauh hanya 200 meter dari rumah bunga hmm tapi walaupun begitu bunga belum pernah datang ke sana ya selalu saja kakeknya yang datang ke rumah bunga kita berangkat ya krim pegangan ayah ayahnya mengayuh wow jalanannya menanjak wah berat sekali nih ano ya huare nyanyi ya ya bangun pagi langsung manding jangan lupa belajar bersama Bersama guru-guru kita Kita semangat belajar Sampai mereka di rumah kakeknya Yang ternyata bernama kakek Broto Kakek Broto itu adalah kakek yang sangat kaya raya Ya, karena di kampungnya Kakek Broto memiliki taman bunga Yang selalu didatangin banyak orang Tapi karena wabah corona Kakek ini tidak ada yang berkunjung Ya, karena mereka semua harus berada di rumah Bunga kemudian memanggil kakek Broto Kakek Aku tidak melihat kakek dimana ya Oh, mungkin di sebelah sana Kakek Assalamualaikum, selamat pagi Ayo jangan di tinggal dulu Ya, sebelum ketemu kakek ya Ayah duduk di sini Ayahnya masih menunggu Di sana kemudian membuka laptopnya Dan ayahnya juga berkomunikasi kepada teman-teman di kantornya Semua harus dilakukan secara virtual Ya, sekarang harus bisa untuk belajar dengan komputer Kemudian bunga pun berkeliling-keliling mencari kakeknya Benar sekali teman-teman Banyak bunga-bunga yang ada di sana Bunganya kebanyakan berwarna kuning Afia senang sekali Bunga apa ini? Kok ada lebah? Jadi takut nih Ah, bunga matahari Aku senang bunga matahari Kemudian bunga berlari Dan menghape bunga matahari Ketika mau dipegangnya Ada tiga lebah mendekat lagi Aduh, cerita aku nanti Kalau nih sengat Nanti kepalanya bisa benjol Aku cari lagi aja Lebah ngikutin aku terus Kemudian dia berjalan Dan dia melihat bunga sepatu di sana Bunga apa lagi nih? Aku pernah tahu ini bunga sepatu Ayah pernah menjelaskan padaku Udahlah Kemudian Bunga pun Ketika akan memegang bunga itu Apa yang terjadi? Ada lagi Lebah yang mendekatinya Aduh, lebah kenapa sih ngikutin lagi? Sepertinya tapi bukan lebah yang tadi Kok banyak sekali lebah? Oh Aku jadi Jengit Sekalikan Dia mendekati dia Tuh Lebahnya Kemudian Bunga mendekati Lebah-lebah yang ada di sana Dia lahan-lahan mendekat Mendekat Dan ketika sudah sampai Bunga Bunga Langsung memberikan kejutan kepada Lebah-lebah itu Bunga Bunga berlari dikejar banyak lebah Kemudian Kemudian Dia berputar-putar di Taman Bunga itu Bunga Aduh Lebah Lebah Coba Bunga Dia berlari lagi Bunga Aduh Lebah Kalau Aduh Kakek Ayah Ayahnya tidak mendengar Dan Dia melihat Ada memang seorang kakek-kakek yang sedang menyapu Ketika dia berlari dan berputar-putar Di Taman Bunga itu Lalu Bunga pun mendekat Kakek Broto Yang memang sedang menyapu di sana Aduh Aduh Dua kali aku disengatnya Kakek Kakek Wah Kakek Broto Kemudian menghampiri Menghampiri Bunga Yang sedang berlari-lari menghampirinya Aduh Kamu ini Bunga ya Kakek Tolong aku pinjol Ini kayaknya ini tuh Kisengat Lebah Kamu pasti mengganggu mereka Kalau mereka tidak diganggu Mereka tidak akan mengganggu Ya sih Kati Tuh Sakit nih Gak apa-apa Gak apa-apa Apa yang terjadi kakek Sebentar Ayah Kakek juga ada Oh ya Kakeknya Kemudian didatangin ayahnya Ayahnya cium tangan Dan memeluk Sang kakek Broto Kemudian ayahnya Berangkat menuju ke kantor Meninggalkan Meninggalkan Bunga Dan kakeknya Kakek Aku tadi belajar di rumah Ya sekarang memang semua harus belajar di rumah dulu Ingat ya Belajar di rumah dulu Nah gak apa-apa kan Karena saat ini Masih ada virus yang namanya Koroni Korona kakek Ya Korona Covid-19 Kamu belajar di rumah Tapi bagaimana Tadi sudah menyapa Bu Guru Sudah aku malah membuat prangarnya Aku membuat siput dari kertas Bagus Nah Begitu juga dengan kata-kata Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 Dan kelas 6 Mereka juga belajar Tentu saja Dengan pelajaran-pelajaran Yang lebih sesuai dengan usianya Bunga Kemudian meminta Kakeknya Untuk mengusir lebah-lebah Karena ia khawatir dikejar lagi Tentu saja kakeknya tertawa Dan memeluk Bunga Kakeknya mengatakan Bunga Kata kakeknya nih Gak mungkin dong Masa Lebah-lebah itu kan dipelihara oleh kakeknya Masa akan diusir Jadi Lebah-lebah ini dipelihara sama kakek Iya Lebah-lebah ini Mengambil nektar dari Bunga-bunga Kok namanya sama ya Iya kan yang memberi nama aku Kakek katanya Jadi Mengambil dari bunga-bunga itu Kemudian dibawa ke sarangnya Dan Nanti Lebah-lebah itu menghasilkan madu Begitu Madunya nanti akan Kakek Bungkos Digirim ke semua Daerah seluruh Indonesia Bapak kakek Ternyata kakek ini pengusaha madu ya Iya Sekarang kamu harus belajar juga Untuk Apa yang kamu senangi Maka kamu harus tekuni Bunga Bunga Kemudian Mendapatkan petunjuk dari kakeknya Kalau segala sesuatu Yang dimiliki oleh bunga Harus dikembangkan Bunga mengingat-ingat Apa yang dia suka Hah Bunga suka memotret Bunga suka merekam video Tapi Bunga belum boleh Memiliki handphone sendiri Karena di dalam handphone itu Ada Kameranya Maka kakek meminjamkan Handphone yang ada kameranya Kepada Bunga Bunga senang sekali meminjam Dan kemudian siap untuk Memotret Setiap sudut-sudut Bunga-bunga yang ada Dan yang bermekaran Memotret Dan memvideo Semua lebah-lebah yang sedang beraktifitas Mencari bunga-bunga Dan Bunga juga Memvideokan kakeknya Yang sedang menyapu halaman Mengumpulkan daun-daun teri Terima kasih ya kakek Aku siap memotret Sebentar Eh kok malah Malah wajah aku Nah Ini ya Aku foto Sebelah sana tuh bunganya bagus Sate Eh kok sate Satu dua tiga Hmm Sebelah sana Satu dua tiga Wah Dia senang mengumpulkan foto Dia senang mengumpulkan video Lalu Bunga pun kembali ke kakeknya Kakek aku sudah Terus dia makan Ya Kalau kamu suka Dengan kegiatan Memotret Kakek nanti katanya akan mengajarkan Bagaimana mengeditnya Bagaimana kakek Kalau sudah Semua dikumpulkan gambar sama video Kakek nanti di laptop Bantu kamu Hmm Bagaimana nanti Membuat video itu Tampil cantik Dan kamu bisa upload Memberikan manfaat Kepada Masyarakat Terus dikasih judul apa Nah Kasih aja judul begini Bunga di taman bunga Bertemu lebah bunga Judulnya kok bunga semua Bunga kemudian Berpamitan pada kakeknya Karena hari sudah sangat siang Kakeknya mengantar Sampai ke rumah Oh gantian nih kakek sekarang Mengayu sepeda Dengan senang dan riang gembira Kakeknya membawa bunga pulang ke rumah Sekarang gantian aku main ke rumahmu ya Di sini senang Di sana senang Di mana-mana hatiku senang Belajar di rumah Sama ibu guru Aku juga belajar Belajar sama kakek Belajar sama ayah Karena ayah Aku belajar bersama Di rumah juga Di mana-mana Kita harus belajar Sampailah kemudian di rumah Bunga bercerita Dan menelpon ayahnya Oh ya Assalamualaikum Selamat siang Bunga sudah bermain bersama kakek Belajar tadi memotret dan memvideo Oh bagus kata ayahnya Bahwa segala sesuatunya Memang harus kita lakukan Kalau kita senang Ingat Sesuatu kesenangan kita Yang bisa membuat kita Nanti menjadi Anak yang hebat Maka harus kita lakukan Mulai dari sekarang Jadi Teman-teman Sadarlah Apabila teman-teman Masih juga Terlalu Ingat ya Terlalu Menghabiskan waktu Untuk bermain game Maka Harus dikurangi Ya Kalau bisa Sedikit saja bermainnya Lalu gunakan Teknologi Itu untuk Kebutuhan-kebutuhan Yang dapat Merumpuhkan potensi kita Ingat Apalagi untuk kakak-kakak kita Yang sudah Besar Yang sudah Kelas Tiga Empat Lima Enam Itu semuanya Harus menjadi Anak yang hebat Nah Untuk itu Munculkan Potensi-potensi Teman-teman semua Nah Teman-teman Itulah cerita dari Kak Ayam Oh Kak Ayam Kamu dengar gak tadi? Iya lah Aku dengar Tadi kan cerita tentang Lebah ya Ya Tadi cerita tentang Lebah Nah Kamu bisa menyimpulkan gak Cerita dari Kak Ayam tadi Isa Harus tetap Senang Senang apa? Belajar di rumah Menunggu Oh Menunggu apa? Koroni Us Corona Menunggu Corona Setelah reda Baru bisa Baru bisa untuk Kenal Sebaiknya kita harus Belajar Itu Makanannya Membawa bekal dari rumah Agar Dipastikan Bisa Untuk Kita Apa namanya Kita Yakinkan bahwa Makanan itu Terbebas dari kuman Oke Oke Lagi Nah Kemudian Jangan lupa Ketika nanti Sudah diperbolehkan Kita untuk Berangkat sekolah Di sekolahan Kita juga harus Menggunakan Masker Oke Sampai di sekolah Nanti Kalau bisa pakai Facial ya Oh Iya ya Di alohlinya Oh belinya di kawang Kawang punya tuh Kawang itu punya Usaha Facial Punya usaha Masker Punya Usaha Hand sanitizer Punya macem-macem Malah promosi Terus apalagi Kira-kira Aku tahu gak Apa Diukur suhu tubuhnya Oh diukur suhu tubuhnya Iya Jadi Nanti kalau yang Hangat-hangat Amas Terus Harus Istirahat di rumah Nah gitu ya Jadi harus diukur Suhu Tubuhnya Kalau kita demam Kita gak boleh sekolah dulu Nantinya Iya Pokoknya sekarang Sekolahnya di rumah terus Nah Terus jarak Jarak juga Tidak hanya Nanti di sekolah Kita di rumah pun Kalau kita bertemu Dengan teman-teman Di rumah Nah Kita juga harus Mengatur jarak kita Satu setengah meter Jangan sampai terlalu dekat Gitu ya Kak Ya Gak oleh salaman Pelukan Iya Jangan dulu Apalagi pelukan Salaman saja Pakai salaman Corona Tenok Gitu kan Tos Dari jauh Bukan mengurangi Kita bukannya Tidak menghormati Teman kita Begitu Oke deh kakak Kalau gitu Aku Tanya kak Tanya apa Siapa tadi Si kak Nama kakeknya Kakeknya Namanya kakek Broto Kakek Broto Ternyata Pengusaha Madu Oh iya Nah Jadi Jadi kita Kalau sudah Mulai Menyenangi sesuatu Mulai dari sekarang Maka bisa Seperti kakek Broto Kita Bisa menjadi Pengusaha yang Handal Bidang apa saja Boleh Bidang seni Contohnya Contohnya seni Mendongeng Seperti kawan Kawan dengan mendongeng Bisa berkeliling Bukan hanya di Indonesia Tetapi juga Keliling dunia Kawan teman-teman Pernah keliling Ke berbagai negara juga Karena dengan mendongeng Bidang seni lainnya Ada seni drama Ada seni Sinematografi Kita bisa menjadi Sutradara Dan lain sebagainya Terus-terus Kalau bidang yang lain Bidang yang lain Seperti Olahraga Kita juga harus Menekuni Bidang olahraga Agar menjadi Olahragawan yang hebat Apalagi Apalagi ya Seni sudah Olahraga sudah Pengusaha juga boleh Kemudian pengen Menjadi Apa namanya PNI nanti Boleh menjadi dokter Boleh menjadi Perawat Boleh menjadi Apa saja Tapi Harus Kita Gembirakan Kita hebatkan Orang tua kita Guru kita Dan jangan lupa Masyarakat harus Mendapatkan manfaat Dari apa yang kita sukai Oke kak Jangan lupa ya Teman-teman Kak Awam Banyak sekali Video-video Video di Youtube ini Yang bisa menjadi Bahan Pengelajaran Iya kak Awam Di video Yang lain Ada cerita-cerita yang menarik Apalagi Petualangan Jingu Nah itu Buat teman-teman semuanya Tentu saja Itu akan Mengembirkan Untuk ibu gurunya Bisa juga Iya Ada tutorial Ada tutorial Bagaimana bercerita Mendongeng Versi kak Awam Oke teman-teman Terima kasih ya Kak Awam Dan juga Laskar Tentu saja Mengucapkan terima kasih Kepada SD Pendengungan Jaya Pembangunan Pendengungan Ya Pendengungan Jaya Sampai ketemu lagi Di episode-episode berikutnya Dadah semuanya Dadah 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 selamat menikmati